Halo semuanya, hari ini kita bakal ngebahas gitar Yamaha F310 original yang sudah dimodif dengan pre-MEQ 745R yang biasa di gitar custom warna Tobacco Sanders Bagaimana cara mengetahui Yamaha F310 kenal itu as atau palsu? Pertama, Yamaha pada umumnya beratnya seperti ini dan pin bridge-nya untuk masukin senar dan menang senar itu biasanya warna hitam polos tidak seperti gitar yang ada titik-titik putihnya last bridge-nya ini tidak ada putih disini mengenakan dia rigit pabrikan yang mahal kedua, tempat untuk meletakkan strap atau menggancung strap disini bisa kalian lihat disini, ini plastik yang terbaru warna hitam atau biasanya warna putih ini plastik ketiga biasanya gitar Yamaha inlay titik-titik chop ini biasanya dimulai dari fret kelima disini pada umumnya kita lihat gitar Yamaha titiknya dimulai disini jadi kalau ada kalian lihat gitar Yamaha titiknya disini gitar akustiknya itu bisa dibilang palsu itu dua, tiga, empat, lima terus warnanya biasanya bukan putih doang dia putih mengkilat silver seperti kerang pelu selain itu ada logo tulisan Yamaha disini dan juga nomor seri yang ada di bawah bagian neck macam stempel warna biru atau merah ataupun hitam disini lalu headstocknya seperti ini warnanya seperti ini dia memakai dryer seperti ini ada bunganya atau tulisannya mah namun di belakangnya lihat seperti ini berakhirnya lalu biasanya ada sambungan sambungan di neck seperti urus V disini dan disini dan dia tidak nampak sekali ini dan disini dan selain itu kalian bisa ngerasain ini gitar asli atau bukan dengan cara seperti ini ketika kalian melakukan seperti ini dengan menggunakan jari jempol terunjuk pastikan jari kalian tidak terasa sakit kalau tidak terasa sakit berarti dia frek disini pinggiran frek disini berarti mereka benar dan telah lulus inspeksi pabrik standar yang mahal biasanya licin gini dan tidak sakit seperti gitar kasan atau gitar palsu lalu bit guardnya seperti ini agak menempel ke bridge tapi ada menisahkan berapa cm dan itulah ciri-ciri gitar lemah kalian F310 kalian asli atau palsu bagaimana suara yang kita petik bagaimana dengan kunci gantungnya selamat menikmati tenang cek berarti baterainya hidup yang berini kalian bisa mengatur suaranya disini ada otomor volume disini ada pilihan amplifier untuk mengatur suara sonnya ada treble ada press ada macam-macam ini seperti ampli lalu bagaimana dengan petik kanan kita mulai terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati bagaimana dengan menikmati bagaimana dengan menikmati bagaimana dengan menikmati ini pikiran saya ini pikiran saya dari kartu telepon terima kasih telah menikmati 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 password, jadi bisa mengungkap ketinggian senar namun untuk pemula gitarnya sangat disarankan, karena suaranya pun bagus, saya menurut saya sih bagus dan kebanyakan orang pakai dan bisa dipasteknya maha dan gitar ini termasuk gitar legendaris dan harus kamu memiliki ketiga kamu mungkin belajar gitar salam dari saya, Adidos oke